Berlokasi di Balai Merbapu, stand dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah menghadirkan kemajuan teknologi yang saat ini sedang booming yakni Virtual Reality dan Artificial Intelligence. Di sini pengunjung bisa merasakan keseruan berpetualang melalui Virtual Reality yang terhubung ke laptop. Ada cukup banyak pilihan permainan Virtual Reality antara lain Roller Coaster dan Drag. Tak hanya bisa merasakan VR box saja, di stand ini pengunjung juga bisa mencoba berfoto di Photobook AI. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Ritmaningro mengatakan, Diskom Info membawa teknologi AI dan VR ini karena sesuai dengan keunggulan dari masing-masing 2boxi OPD. Selain itu, berbagai kemajuan Jawa Tengah juga ditampilkan dalam layar yang tersedia. Khusus tahun ini, pihaknya juga mengatakan mengenai data center yang baru saja diresmikan awal 2024 lalu. Di sana juga ada permainan yang sifatnya digital, karena kita orang Kominfo semuanya kan harus digital. Ada foto AI juga. Aku pernah foto di situ kemarin, jadi cantik banget. Dan semuanya itu menjadikan magnet tersendiri untuk kita-kita yang pengen diupdate menjadi kayak bintang film-bintang film. Pokoknya jadi berkeren deh. Kemudian juga ada permainan-permainan di situ VR, yang itu bikin heboh sampai teriak-teriak ada yang terjatuh. Tapi tetap ada dari tim kami yang memandu agar semuanya berjalan dengan lancar. Di sana kita tampilkan juga program-program apa yang sudah kegiatan, apa yang sudah dibuat oleh Dinas Kominfo Jawa Tengah untuk program prioritas Bapak T.J. Gubernur Jawa Tengah. Jatang Fair 2024 akan berlangsung 26 Juli sampai 11 Agustus 2024. Ada banyak kemeriahan, diantaranya hadirnya musisi dan artis papan atas hingga pameran kopi. Restu Indah, Melaborkah.